Tes wawancara seleksi calon pimpinan KPK berakhir pada Rabu malam. Kesembilan anggota tim Pansel pun mulai konsolidasi. Evaluasi terhadap ke-19 calon pimpinan KPK akan didasarkan pada beberapa hal. Jadi artinya setelah kita mendapatkan hasil tes kesehatan, ini nanti akan kita sandingkan dengan apa yang telah kami nilai, kami evaluasi berdasarkan wawancara, berdasarkan masukan juga dari para trackers. Memang kami ada tim trackers independen juga, yang kami minta bantuan mereka untuk langsung melakukan tracking ke-19 capim berdasarkan masukan-masukan yang telah kita terima dari trackers sebelumnya. Sebelumnya, para kandidat calon pimpinan KPK dinilai sedikitnya berdasarkan 5 kriteria. Integritas moral, kompetensi, kepemimpinan, independensi, dan pengalaman kerja. Selain konsolidasi, tim Pansel juga akan mempertimbangkan rekomendasi dari berbagai pihak. Tim Pansel akan menyaring kandidat capim KPK hingga menjadi 8 calon. 8 nama terpilih akan diserahkan pada Presiden tanggal 31 mendatang. Selanjutnya, calon pimpinan KPK ini akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Dukmanul Hakim, Irfan Maulana, melaporkan untuk NET. Ya, betul sekali. Jika tidak ada perubahan rencana, memang rencananya tanggal 31 Agustus, Pansel Capim KPK akan menyerahkan 8 nama calon pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo. Nah, kira-kira sudah sejauh mana proses pemilihan calon pimpinan KPK ini dan penilaian terkini dari masing-masing calon. Kami hadirkan di sinara sumber terkait. Ada Ibu Betty S. Arisha Bana, selaku jurubicara Pansel KPK. Selamat pagi, Ibu Betty. Selamat pagi, Marisa. Dan di sebelahnya sudah ada Tama S. Langkun, selaku peneliti ICW. Selamat pagi, Tama. Pagi, Marisa. Ya, mungkin saya ke Ibu Betty dulu. Nah, Ibu, kalau misalnya kami ingin tahu begitu ya, proses terkini itu sudah sampai mana? Baik, jadi kita baru saja menelesaikan wawancara ya terhadap 19 calon pimpinan. Jadi 7 hari di hari pertama, 7 hari di hari kedua, kemudian 5 hari di hari ketiga. Kemudian pada waktu yang sama juga kita melakukan tes kesehatan. Jadi yang wawancaranya hari Senin, tes kesehatannya hari Selasa. Demikian pula yang wawancaranya hari Selasa, tes kesehatannya hari Senin. Nah, pagi ini jam 9 kita akan mendapatkan presentasi dari dokter-dokter RSPAD mengenai hasil tes kesehatannya. Jadi karena disyaratkan di dalam undang-undang calon pimpinan KPK itu harus sehat jasmani dan rohani. Jadi kita akan mendengarkan presentasi tersebut. Setelah itu kami akan lanjutkan dengan pengerucutan di antara pansel. Karena pansel ini kan unik. 9 orang, perempuan semua, keahliannya berbeda-beda. Jadi orang dengan keahlian berbeda-beda melihat kandidat tentu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kita harus bertukar catatan apa yang kami lihat. Jadi sudah siap nanti tanggal 31 untuk menyerahkan ke Presiden? Original schedule-nya memang tanggal 31 kita akan melaporkan 8 nama kepada Presiden. Namun demikian jadwalnya Pak Presiden sendiri kami diberitahu bahwa tanggal 31 itu sudah sangat penuh. Jadi kita harus mencari jadwal yang lain. Dan kita juga dari hasil pembicaraan hari ini kita harus lihat apakah kita masih butuh data tambahan atau tidak. Nah jadi barangkali sekarang jadwalnya kita belum putuskan tapi sudah pasti di awal September. Di awal September. Nah dari calon yang sudah terseleksi ini kan pasti dari 9 sirikandi ini sudah tahu kira-kira rasanya yang akan mengerucut ke 8 nama ini kira-kira orang-orang ini. Nah apakah dari nama-nama yang sudah mulai terlihat oleh Pansel ini, Pansel sudah mantap bahwa calon-calon ini nanti akan membawa KPK semakin efektif dalam memerantas korupsi? Ya jadi kemarin ini yang paling mudah itu di antara kita menentukan yang mana yang sudah pasti enggak begitu ya. Yang sudah pasti enggak ya oke. Itu yang paling mudah. Itu ada berapa dari 9 sirikandi? Waduh saya nggak bisa kasih tahu. Sesudah itu ada yang sudah pasti iya begitu ya. Ada beberapa nama yang sudah pasti iya. Lalu ada beberapa nama yang kita masih berbeda pandangan di antara para anggota Pansel karena masing-masing anggota dengan latar belakang dan dengan pengalaman yang berbeda melihat hal yang berbeda. Nah itu yang kita harus diskusikan lagi. Nah pertanyaannya Marisa tadi apakah kita sudah mantap atau belum? Saya rasa itu apa ya mantap sekali belum ya. Tapi kita melihat ada beberapa yang menurut kita ya tadi yang menurut kita bagus. Ada beberapa yang kok belum ya masih ada kurang. Jadi saya pikir itu hal yang biasa. Mudah-mudahan pada saat kita sudah mengambil keputusan itu kita yakin yang mana aja yang dipilih oleh DPR itu bagus begitu ya. Karena hal yang penting juga selain mereka itu harus memenuhi syarat punya integritas yang baik, punya kemampuan kepemimpinan, bisa independen, kemudian punya kompetensi yang dibutuhkan, punya pengalaman yang berguna bagi KPK ya. Kita juga mesti melihat komposisinya. Karena kan tugas sebagai pimpinan KPK atau tanggung jawab KPK itu sangat komprehensif. Gak mungkin satu orang punya semuanya. Jadi perlu saling melengkapi. Nah itu yang menjadi tantangan seringkali. Oke baik. Tama mau berkomentar terutama terhadap proses seleksi dan juga nama-nama yang muncul sejauh ini. Kalau catatan kita pertama kita kasih apresisi berpansel kali ya. Karena sudah sejauh ini dan kemudian juga proses yang kita lihat cukup transparan ya. Terutama soal wawancara karena hari ini wawancara bisa dilihat oleh publik ya. Bahkan teman-teman yang nonton, yang ikut ngawasin bisa pakai periskop di Twitter. Eh yang mau nonton silapah. Nah itu menurutku setetatan yang positif untuk pansel. Nah kemudian dalam proses wawancara sendiri, aku melihat memang ada perubahan dari hari ke hari. Di hari pertama memang kita lihat pansel terlihat tidak begitu siap. Karena apa? Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak lebih tajam. Misalnya soal harta. Ada yang ditanya soal harta bahkan mendalam ya. Misalnya tanahnya gimana? Gimana buktikannya itu? Pendapatannya wajar atau tidak? Tapi yang lain ada yang lupa LHKP yang ditanya? Harta yang ditanya. Jadi ada yang lupa tanya harta, ada yang ditanya sampai mendalam. Menurut saya itu catatan dari hari pertama. Tapi hari kedua, hari ketiga hampir semuanya merata dan semakin tajam pertanyaannya. Nah dari hasil tersebut kita bisa lihat beberapa poin yang menarik ya. Kalau soal integritas tentu tadi tertip nggak lapor LHKPN. Itu terlihat terkonfirmasi di situ. Kemudian juga transaksi yang mencurigakan ya memang ini tidak mendalam di situ karena ada kerahasiaan di situ. Tapi misalnya yang lain-lain soal pendapatan yang wajar. Kemudian juga soal punya bisnis, tak bayar pajak. Kemudian juga terbuka soal asal-usul kekayaan. Itu soal dimensi integritas. Yang lain-lainnya misalnya soal kompetensi ya. Itu kompetensi bicara soal pemahaman dia terhadap KPK. Termasuk tugasnya KPK apa atau fokusinya. Bahkan lebih dalam kita juga mengukur ya dalam wawancara tersebut mana-mana yang dia punya visi KPK ke depan. Jadi visi itu bisa diartikan misalnya ada yang bilang KPK itu sementara. Nah ini kan sudah keliru cara menafsirkan. Kemudian juga ada yang mengatakan kita tidak setuju dengan menjadi independen. Padahal KPK itu develop itu sudah sejak lama. Artinya kan kalau orang seperti itu masuk KPK malah akan semakin mundur. Nah menurut saya ini juga penting. Jadi orang ini punya visi atau tidak. Jangan sampai begitu masuk dia punya kompetensi, dia punya hal yang lain. Tapi visi terhadap KPKnya tidak ada. Sehingga KPK mundur ke belakang. Ini juga penting. Tapi ada kan calon-calon yang memang punya visi itu? Nah tentu dari 19 nama saya percaya masih banyak yang bagus dalam tanda kutip dan dia memang siap untuk menjadi pimpinan KPK. Berarti kalau misalnya dari 19 nama itu pertanyaan yang sama mungkin ke Bu Beti tadi apakah dari ICW itu melihat mantap nih kayaknya ada orang-orang yang memang cocok untuk memimpin KPK. Nah ICW sendiri sekarang sedang melakukan apa namanya perbandingan ya kita kumpulkan hasil wawancara kemarin. Jadi mana sih hasil rekam jejak yang terkron firmasi mana sih yang tidak sedang kita kumpulkan. Kemudian juga termasuk kita meminta masukan dari sejumlah pihak. Misalnya masukan dari teman-teman di KPK. KPK kan juga nonton. Menurut teman-teman di KPK yang mana yang cocok dan itu dia akan bisa menjawab kebutuhan KPK selama beberapa tahun ke depan. Kita juga minta masukan dari rekan-rekan media. Jadi harapannya nama-nama yang nantipun kita akan kasih ke pansel ini nama-nama yang sudah melewati dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Seberapa penting rekomendasi dari teman-teman ICW dan juga para aktivis anti korupsi ini Bu Beti? Jadi memang kita menjalin kerjasama ya dengan berbagai pihak ya. Terutama di dalam penelusuran rekam jejak. Jadi kita bekerja sama dengan PPATK, kita bekerja sama dengan Polri, dengan KPK, dengan BIN, dengan Kementerian Keuangan dalam hal ketaatan membayar pajak. Kemudian dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang dalam hal ini diwakili oleh ICW. Dan semua memberikan masukan-masukan dan kami memberikan apresiasi atas masukan-masukan tersebut. Masukan-masukan tersebut juga yang kita gunakan juga di dalam melakukan klarifikasi-klarifikasi. Jadi saya pikir masukan-masukan ini tentu memberikan, apa ya, melengkapi informasi-informasi yang kami miliki. Tentunya ada informasi-informasi yang akurat, ada yang informasi-informasi yang tidak akurat. Dan itu adalah tugas kami untuk memilah-milah gitu kan, mana yang akurat, mana yang tidak akurat. Nah dari 19 nama capim ini, kemarin juga ada sebuah tanggapan dari kabar reskrim kita, Keumjen Budiwaseso yang mengatakan bahwa akan mengusut capim yang sudah distabilo merah oleh Polri. Nah tanggapan Anda mengenai hal ini? Saya rasa maksudnya kalau yang saya baca ya, kayaknya akan dibuka ininya, apa namanya catatannya. Saya pikir gini, yang menarik dan saya hal-hal seperti ini kita bisa lihat positifnya, bisa dilihat negatifnya. Dan saya cenderung ngambil positifnya ya. Tadi saya cerita bahwa kita bekerja sama dengan berbagai institusi dan pihak untuk melakukan penelusuran rekam jejak. Dan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Dan mereka punya keyakinan sendiri bahwa masing-masing yang ditelusuri itu adalah benar. Dan karenanya harus dipertimbangkan dengan serius ya. Jadi kita lihat ICW misalnya setelah menyerahkan dia bilang, wah ada 10 yang apa namanya tidak layak karena 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian PPATK menyebutkan dari 48 ada 10 yang punya transaksi yang mencurigakan gitu ya. Kemudian belakangan Mbak Reskrim juga bikin ternyataan. Wah kalau ada yang punya catatan dan diloloskan saya akan buka ininya. Jadi kami melihat, saya ambil positifnya saja Mbak, mereka semua ingin bahwa Pansel ini memilih calon-calon yang terbaik. Yang tidak punya cacat. Kami menyimpulkannya seperti itu. Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan calon-calon yang catatan-catatan yang terkonfirmasi itu kita hilang. Apa maksudnya kita tidak ambil? Oke, mau menanggapi Tama? Ya, sebetulnya kenapa hal ini menjadi prioritas? Karena integritas ini menjadi salah satu hal yang paling penting rekam jejaknya. Kenapa kalau ke depan misalnya dia terpilih jadi pimpinan, kemudian dia dalam tanda kutip punya cacat yang kemudian bisa diserang oleh siapapun yang kemudian tidak suka dengan KPK. Maka yang ngerunggi bukan cuma dia secara personal, tapi juga kelembagaan. Dan saya yakin semua masyarakat akan capek ya dengan menghadapi hal yang seperti itu. Misalnya ketika pimpinan KPK dikejar karena apa dan segala macam bahkan bisa dikriminalisasi ini sangat-sangat bahaya sekali. Jadi memang itu menjadi catatan yang paling penting bagi kita dan bobot yang paling besar dalam menilai kelayakan calon pimpinan. Kalau kemudian dalam kondisi yang terburuk, katakanlah yang terburuk, kita dihadapkan pada saat itu dia memang punya integritas tapi kemampuannya biasa atau rata-rata air misalnya. Nah tentu kita harus kasih akomodasi yang seperti itu ketimbang misalnya dia punya integritas buruk tapi skill-nya sangat mumpuni. Nah ini menurut kita menjadi hal yang paling penting. Maka tadi saya juga menggaris bawahi, penting sekali, pandai sudah tahu nih, oh ini pasti enggak dengan rekam jejak yang seperti ini, ini pasti enggak, pasti enggak, pasti enggak. Yang menurut saya itu menjadi catatan positif juga buat pansel. Nah yang kedua, menurut saya juga penting ketika nama-nama sudah dipilih, pansel harus meyakinkan presiden bahwa delapan nama itulah yang terbaik. Jangan sampai kemudian ada bongkar pasang yang boleh kita katakan itu jadi selera presiden. Nah yang ingin saya garis bawahi, selera presiden artinya kan ketika masuk nih namanya harapannya delapan nama, enggak sembilan belas kan Bu? Delapan. Nah itu betul-betul diakinkan bahwa itu betul-betul yang terbaik. Dan kemudian satu tahapan lagi yang menurut saya paling berbahaya. Kenapa? Karena pansel ini merupakan palang terakhir dari seleksi yang pakai indikator. Kalau sudah sampai di DPR, itu tidak lagi bicara soal indikator, tapi bicara soal acceptable. Jadi mau bagus mau tidak, partai bilang tidak ya tidak, partai bilang iya iya. Nah menurut saya ini menjadi kanal paling terakhir, makanya kemudian kita ya teman-teman di kelompok anti korupsi itu sangat mengharapkan, ayo pansel, hati-hati, jeli, jangan sampai orang-orang yang punya problem lolos di DPR. Kalau dia terpilih, saya rasa agenda-agenda penatasan korupsi bisa mundur. Nah itu pressure itu Bu, berarti lapan nama ini harus orang-orang yang memang sudah terbaik gitu. Berarti bagaimana pansel ini memastikan di proses berikutnya ini nanti yang benar-benar tersaring, benar-benar dikasih kepada Siden Jokowi Dodo, nanti akhirnya dilempar ke DPR itu adalah orang-orang terbaik, sehingga tidak ada loophole lagi. Jadi gini, ketika kita mendapatkan amanah untuk menjadi pansel KPK ini, memang kita tahu tugas berat yang dibebankan ke pundak kita. Jadi kita sadar itu, kita juga tahu bahwa kita harus memilih yang terbaik dari segi integritas, dari segi kemampuan, dari segi visi dan sebagainya. Tapi kita juga harus sadar ya, mau cari yang sempurna susah. Selalu ada, apa namanya, ada plus and minus. Berarti minus yang kira-kira masih bisa ditolera itu minus yang seperti apa? Nah, itu kan nggak ada, kita harus sadari tidak ada, bukan matematik gitu ya, yang apa namanya, hitam dan putih. Itu kan sesuatu yang kita mesti ada judgment-nya juga gitu. Kita harus sadari situasi di Indonesia ini seperti ini, itu satu ya. Nah, jadi kita memang di dalam pansel sendiri ya, kita terus bertukar pikiran, beradu pendapat dari segala sudut pandang. Karena memang itu bukan sesuatu yang mudah seperti contreng gitu. Ada yang obvious, tapi ada yang nggak obvious ya. Nah, jadi yang kadang-kadang kita juga, apa ya, semacam mesti merenung. Sebetulnya seperti apa sih ini? Berat sekali ya Ibu, baby. Berat, berat. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Mungkin saya boleh minta singkat saja dari Tama gitu. Mungkin untuk membantu juga para pansel kita. Bentuk sisi negatif yang mungkin masih bisa dikompromikan dan tidak terlalu berbahaya ke depannya itu apa kira-kira? Sebetulnya kalau harapan ya, kita tentu pengen ya, pertama integritasnya punya, semuanya full ya. Dia punya skill, kemudian dia punya leadership, kemudian juga dia mampu bekerja secara teamwork. Karena apa? Ketika di KPK, dia kolektif kolegial. Tidak menjadi orang yang paling pimpinan atau paling ketua, tidak ada sejarahnya itu. Dia ngambil keputusan, dia kolektif kolegial. Tetapi kalau kemudian toleransi, saya juga agak bingung itu membawa kebukuran ini. Tetapi gini, tapi kalau pilihannya, pasti akan dua hal itu kalau dalam pandangan saya. Pertama, dia punya integritasnya bagus banget, tapi skillnya biasa. Atau misalnya, dia skillnya bagus, tapi integritasnya masih setengah-setengah. Kalau saya memilih yang integritasnya paling bagus. Kenapa? Karena kalau yang sifatnya skill, itu pasti akan bisa disupport. Karena KPK itu juga ada deputy. Kemudian di masing-masing deputy, di bawahnya direktur-direktur yang saya rasa pasti akan membantu. Kalau kemudian KPK pimpinan bekerja lambat, pasti akan tergilas dengan sistem yang sudah ada. Karena beberapa kali ICW melakukan, membuat roadmap buat KPK beberapa tahun terakhir, itu kelihatan bahwa sistem di internal sudah berjalan. Jadi misalnya, kalaupun ada pimpinan yang skillnya masih biasa-biasa saja, bisa akan terbantu oleh deputy yang agresif, kemudian direktur, bahkan sampai ke penyidik kalau dia penindakan. Kalau dia pencegahan sampai tim-tim paling bawah, itu sudah bekerja dengan sangat cepat. Mungkin catatannya yang soal koordinasi dan supervisi saja, yang memang itu harus ada PR dan pemenahan lebih serius di sana. Oke baik, terima kasih banyak Tama dan juga Ibu Betty di sini sudah hadir. Tentunya masyarakat juga masih terus mengawasi proses calon pimpinan KPK yang nantinya akan diserahkan. Dan seperti tadi, kalau boleh mengulang informasi dari Ibu Betty, rencananya Pansel KPK akan memberikan nama ke Presiden di awal September. Karena memang di tanggal 31-nya Presiden masih ada beberapa kegiatan dan ini juga membuat Pansel juga memiliki waktu. Untuk semakin sempurna menyempurnakan pemilihan, proses pemilihan nanti agar pimpinan KPK yang akan memimpin di periode berikutnya adalah orang terbaik yang memiliki integritas tinggi. Terima kasih banyak Tama dan juga Ibu Betty di sini. Nah berikutnya kami akan hadirkan informasi ekonomi dan bisnis.